Dr. Mundo adalah hero dari game yang bernama League of Legends yang dibuat oleh Riot Games, berikut ini adalah kisahnya. Banyak cerita yang mengisahkan tentang sosok ungu berbadan besar yang beredar di Zaun. Ada yang bilang mereka pertama kali melihatnya sebagai seorang bayi, merangkak di pasar Piltofer dan menakut-nakuti para bangsawan kelas atas di sana dengan bau busuknya. Ada juga yang bilang bahwa dia lahir di Zaun dan menghabiskan tahun-tahun pertama dalam hidupnya berkeliaran di saluran pembuangan dan hidup di sana. Tapi dari semua cerita tersebut, hanya ada satu hal yang pasti, ketika dia berusia 3 tahun, dia sudah tinggal di sebuah penjara kelas berat bernama Zaun Asylum atas sebuah kejahatan besar yang dia lakukan. Para tahanan lain yang ada di Asylum sana selalu menjauhi Mundo, tapi bagaimanapun, Mundo selalu menjadi perhatian utama dari para penjaga di sana atas tingkah lakunya. Mereka memandangnya bukan sebagai anak yang harus dibesarkan, tapi sebagai seorang pasien, pasien yang harus dipelajari. Mengapa warna kulitnya ungu? Siapa yang melahirkan anak sebesar ini? Setahun setelah Mundo ada di Asylum, para dokter di sana memastikan bahwa warna kulit ungu miliknya adalah hal yang tidak bisa berubah. Ketika Mundo berusia 4 tahun, mereka menemukan kekuatan besar yang ada dalam dirinya ketika dia secara tidak sengaja menghancurkan sebuah pipa besar karena tidak dibawakan permen kesukaannya. Di usia 6 tahun, mereka menemukan bahwa Mundo memiliki rasa yang hubungan yang cukup aneh dengan rasa sakit. Lebih lanjutnya, Mundo seolah tidak pernah merasakan rasa sakit. Bahkan, dia senang jika merasa kesakitan. Jika dia ditinggal sendirian, sering terlihat Mundo menusuk-nusuk tubuhnya sendiri dengan benda tajam. Ketika dia dibiarkan di suatu tempat dengan pasien lainnya, hanya masalah waktu untuk mendengar mereka berteriak kesakitan. Sampai akhirnya suatu hari para dokter di sana merasa kelelahan meneliti dan mempelajari Mundo. Semua hal yang mereka lakukan dimulai dari meneliti sisi medis dari tubuhnya, penasaran akan gejala yang terjadi, atau hanya untuk sekedar pembuktian sains, semuanya dirasa tidak pernah menemui kata akhir. Apapun alasannya, para dokter di sana sudah kehabisan keinginan dan rasa ingin tahu untuk bisa memahami apa yang terjadi dengan sosok ungu ini. Tahun demi tahun pun berlalu, mereka sudah banyak melakukan percobaan akan rasa sakit yang bisa dia tahan. Mereka sudah menancapkan banyak jarum ke kukunya, dan dia hanya merasa geli. Kemudian besi panas ditancapkan ke kakinya, yang ada dia malah tertidur. Sejak saat itulah, rasa frustrasi semakin menjadi-jadi, mereka bahkan tidak bisa membuat Mundo merasa sakit sedikitpun, dan mereka tak tahu kenapa. Bukan hanya itu saja, meskipun mereka berhasil menghasilkan rasa sakit, dirinya akan pulih kembali seperti sedia kalah. Selama masa mudanya, kehidupan Mundo dipenuhi oleh isolasi dan penyiksaan secara rutin. Dan dia tidak pernah merasa puas akan semua hal itu. Dia melihat sosok dokter sebagai sosok yang menginspirasinya. Jika rasa sakit adalah hal yang sangat Mundo cintai, hal itu sejalur dengan cara kerja dokter-dokter ini, mereka sangat senang untuk mendorong dan mencari tahu batas dari rasa sakit dirinya. Mencelupkan kakinya ke dalam cairan asam, maupun menyiram wajahnya dengan campuran kimia berbahaya, semua tidak menghasilkan hal yang mereka semua cari. Perlahan, para dokter di sana senang ketika objek mereka mengatasnamakan dirinya sendiri bukan sebagai, Mundo, melainkan, Dokter Mundo. Dia mulai berlaga sebagai seorang dokter dan membuat banyak ramuan, dari mulai jus, hingga cairan acak yang dia peroleh dari sana. Mundo akan membuat obat, sambil menancapkan suntikan tersebut ke dalam kepalanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Mundo akhirnya mulai lelah dengan semua percobaan yang dia lakukan pada dirinya sendiri. Banyak orang yang memperkirakan apa motivasi yang Mundo miliki dalam dirinya. Beberapa orang berpendapat bahwa dia ingin membalaskan dendam atas apa yang telah dia terima selama ini. Ada juga yang bilang bahwa dia hanya monster psikopat yang tidak memiliki moral manusia. Tapi kenyataan yang terlihat adalah, Mundo ingin mencari objek sebagai percobaannya. Suatu malam, Mundo mengendap ke dalam dapur. Di sana, dia menemukan sebuah pisau daging besar. Dengan pisau, medis, yang ada di tangannya, Mundo kemudian masuk dari satu ruangan ke ruangan lainnya dan melakukan percobaan pada semua orang yang dia temui. Keesokan harinya, semua orang di penjara sana, disembuhkan oleh Mundo. Dia kemudian mengambil jaket dari salah satu dokter, dan mengenakannya. Mundo akhirnya telah mencapai impiannya. Dia sekarang seorang dokter. Sebagai seorang dokter yang memiliki ambisi, dia ingin membagikan metode percobaan dirinya kepada semua orang di dunia, seperti apa yang telah dia lakukan di penjara sebelumnya. Mundo membobol pintu penjara dan pergi dari tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Mundo menjelajahi jalanan zaun dengan senyuman di dalam setiap langkahnya. Dan sang dokter sudah tiba. Amat. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan di subscribe dan di like. Bye-bye.